bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman di channel saya ah lama banget saya gak bikin konten-konten tentang otomotif ya kalau biasanya saya motovlog emang saat ini belum bisa motovlog karena apa ya ini teman-teman mic adapter saya itu rusak ya jadi saya lagi claim garansi otomatis belum bisa dipakai ya semoga saja sih nanti setelah barangnya datang bisa dipakai dan saya bisa motovlogan nah sebagai gantinya ini saya lagi coba eee mobil teman-teman ini mobilnya Pak Dejam Honda City Type Z saya lagi coba Pak Dejam saya juga ngajak Masya Umar ini untuk ya sekedar berliling kota lah ya jadi pokoknya seperti apa pintunya ikuti terus ya dong ini saya mau isi angin Bandung karena aku mau agak kurang angin ini dan aku akan digunakan yang dilihat dan aku mau bahagia buat membuatnya derajat isi angin dulu iya bentar ya aku mau isi angin dulu karena ini sedan jadi ya lumayan susah turun ya isi yang depan aja mas jadi ya Honda City Type Z itu ya begini teman-teman kalau untuk yang tingginya standar 168 dan lain sebagainya ini kurang yang nyaman sih ya lebih ke city car nih oke kita lanjut lagi perjalanan kita berbicara tentang Honda City Type Z ini ya ini motor tahun 2000an sedan iya ke motor mobil sorry mobil tahun 2000an cuman apa ya lebih tak apa api tak apa sih namanya kalau makanya intinya masih banyak lah di jalanan di Indonesia itu kita temui karena masih banyak juga yang suka dan harganya juga lumayan untuk pembakaran overall secara apa ya user experience jadi handlingnya itu lumayan lumayan mudah ya cuman kalau yang orang biasa power steering elektrik pasti agak kaget karena ini power steeringnya masih hidrolik teman-teman betulan ini saya di jalan lingkar Salatiga ya pengen motor Salatiga aja sih cuman kalau untuk masalah tenaga ini berani diaduk serius karena mesinnya mesin VTEC ya kalau gak salah ya kalau gak salah 500-1600 mesin VTEC dan ini salah satu jadis cikal bakal dari kayak ya Honda City ya Honda City yang baru-baru itu tenaganya lumayan easy tapi untuk kaki-kaki ya standar sedan nyaman untuk jalan halus cuman kalau untuk jalan yang sedikit berkontur ataupun agak kurang halus gitu ya agak kasar itu kerasan wih terbang alhamdulillah ini jalan lingkar Salatiga udah halus ya dan disana tadi sedang berbangun pelacur darurat karena emang ya gitulah dan kalau musim-musim kemarau kayak gini tuh tanaman bunga tapi buyanya ini berkembang semuanya banyak keluar bukanya selamat menikmati 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 oke ini kita sudah masuk di kawasan perekonomian kota Salatiga Masuk kotanya Kalau weekend ini Ya lumayan Salah 3 tuh Akhir-akhir ini Lumayan panas Ya gak cuma salah Semua kotanya Terus kota itu rasanya panas Luar biasa Kalau di Apa namanya Salah 3 Ya lumayan lah Masih ada sejuk-sejuknya Tapi kalau kayak di Sumarang Aduh luar biasa Kita masuk di Kawasan ini Pusat pemerintah Kota Salah 3 Ada di Ini adalah Sukawati Ini kebetulan lagi ada acara Di depan sana itu Lapangan Pantasila Halo Apa lah Ya pa lah Ya pa lah Ada Atau anak bapak Ada 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 Atau 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya silahkan bukan di bawah Kalau memang misalkan saya harus buat konten-konten kayak gini lagi Itu aja mungkin dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Saya tutup Nanti akan saya lanjut ini Sampai berjalanan di rumah Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Tunggu ya Umar Ya Umar mau kemana kok ditunggu Eh? Eh? Eh?